Hai 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 para pendengar, selamat datang kembali nih. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2016 dengan berjudul Pandora. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Park Jung-wo dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Korea Selatan antar lain Kim Nanggi sebagai Jae-hyuk, Kim Joon sebagai Yoon-ju, Moon Jung-hae sebagai Jung-hae. Memiliki alur cerita yang begitu baik dengan diisi oleh ketegangan, kisah haru, bahkan air mata yang terus terjadi sepanjang scene. Film yang mengambil latar kesederhanaan penduduk sekitar nyatanya mampu membuat sebuah kisah pilu tersendiri, dimana enggak, para warga yang mau tidak mau bekerja di sebuah perusahaan listrik pembangkit nuklir harus menelan kenyataan pelik ketika terjadi hal tidak terduga yang menyebabkan nuklir meledak dan menimbulkan banyak korban jiwa. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jah Hyuk yang tengah dibangunkan oleh keponakannya bernama Min Jae untuk segera bekerja dan bergabung dengan rekan-rekannya yang telah berada di rumah makan keluarga milik Jah Hyuk, dimana diketahui Jah Hyuk ini tinggal bersama sang ibu dan juga kakak ipar bernama Jung Hae bersama anaknya Min Jae. Jah Hyuk serta rekan-rekan semasa kecilnya rupanya bekerja di sebuah pembangkit listrik karena itu adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa membuat mereka mendapatkan uang meski sangat berbahaya namun mereka tidak ada pilihan bahkan saking bahayanya, para warga pun terlihat berdemo agar aktivitas pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut dihentikan mengingat beberapa tahun lalu ada kasus kecelakaan di pembangkit listrik ini dan menyebabkan beberapa pekerja tewas salah satunya adalah ayah dari Jah Hyuk. Meski terkesan sangat berbahaya tapi tidak menutup kemungkinan, perusahaan tersebut sangat penting bagi rakyat Korea karena menjadi pembangkit listrik tercanggih dan dikadang-kadang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi beberapa waktu kemudian seusahnya melakukan pekerjaan seperti biasa Jah Hyuk serta sahabatnya yang memutuskan untuk berkumpul dibuat cemas ketika melihat Yunjo sang kekasih terjatuh dari motor di rumah sembari merengek Jah Hyuk memohon pada sang kekasih agar diperbolehkan untuk keluar dari pekerjaan ini dengan bekerja 2 tahun di luar negeri jelas aja hal itu memacu sang kekasih marah karena 2 tahun bukanlah waktu yang singkat terlebih lagi Jah Hyuk berjanji akan menikahinya secepat mungkin bukan hanya mendapatkan penolakan dari sang kekasih Jah Hyuk pun mendapatkan penolakan dari sang ibu yang menahan agar Jah Hyuk tetap bekerja di sana karena itu adalah perusahaan satu-satunya terdekat di area sini di sisi lain manajer pekerja pembangkit listrik bernama Pyung So kini menyampaikan kepanikannya pada CEO tentang kondisi tempat mereka bekerja karena diketahui sempat terjadi masalah dalam sistem operasi ini tapi perusahaan memangkas waktu perbaikan dan memaksa untuk tetap bisa mengoperasikan pembangkit listrik ini sementara itu di sisi lain Perdana Menteri yang kini dipanggil oleh Presiden mengenai kejanggalan terkait perusahaan pembangkit listrik yang memaksa beroperasi di tengah perbaikan namun Perdana Menteri menyampaikan ucapan tenang karena hal ini kemungkinan bisa mereka atasi dengan amat di tengah bekerja seperti biasanya Jah Hyuk dan sang rekan yang tengah berbincang kini dibuat panik ketika tiba-tiba terjadilah gempa berukuran 6,1 skala riter yang membuat mereka segera menyelamatkan diri untuk kemudian menelpon keluarga masing-masing Pyeongsok yang tengah dalam perjalanan menuju kantor pusat kini mulai khawatir mengingat gempa tersebut pastinya akan berefek kepada reaktor nuklir kegelisahan Pyeongsok pun terbukti dimana gempa itu rupanya menyebabkan sistem peningin salah satu reaktor mulai mengalami keretakan meski sang rekan memerintahkan untuk tetap tenang namun Pyeongsok tidak demikian karena ia tahu dengan perusahaan yang memaksakan operasi tidak sempat mengganti reaktor nuklir yang telah berusia 40 tahun dan hal itu pastinya akan menimbulkan resiko keretakan yang semakin besar maka dari itu untuk menjamin keamanan Pyeongsok pun menyarankan mereka semua untuk mengeluarkan peringatan darurat serta menghubungi penduduk sekitar agar semua penduduk bisa segera dievakuasi hingga bersamaan dengan itu CEO pun datang dengan pertanyaan pasti mengenai yang terjadi dan setelah tahu CEO segera memerintahkan pekerja ahli dalam hal ini untuk segera memperbaiki segala keretakan di saluran reaktor tersebut namun sial karena sangat berbahaya para pekerja yang tidak ingin ambil resiko tidak berani mengambil keputusan sehingga hal ini menyebabkan level cairan pendingin di reaktor mulai menurun sangat drastis dan menyebabkan suhu panas di reaktor mulai tidak stabil akibat lambannya penanganan ini membuat pipa uap tidak bisa menahan tekanan bahkan tingkat radiasi yang melonjak membuat para pegawai yang memperbaiki mulai mengalami luka-luka akibat radiasi tersebut sialnya kejadian ini pun membuat Jahyuk kembali mengingat kejadian masa lalunya yang menimpa kakak serta ayahnya yang terkena radiasi itu tentu saja ia yang panik bersepakat untuk mengundurkan diri dari sini namun langkahnya pun terhenti ketika para sahabatnya enggan mengikuti karena mereka patuh terhadap tanggung jawab ya untuk itu mau tidak mau Jahyuk ini memutuskan untuk kembali ke dalam dengan membantu para pekerja yang kesusahan jauh dari pembangkit listrik tersebut presiden yang mengetahui kabar ini lantas berencana melakukan evakuasi pada penduduk namun sialnya Perdana Menteri yang menyangga arahan itu kini berasumsi dimana menurutnya hal itu dapat menyebabkan kepanikan masal yang justru memperburu keadaan jadi menurutnya langkah awal adalah bertindak diam sembari menunggu kabar lanjutan penanganan dari pembangkit listrik memacu kepanikan masal kini terjadi kepada para pekerja karena tekanan reaktor kini telah mencapai 350 kilopaskal dan jika terus membesar dapat dipastikan reaktor nuklir ini akan meledak meskipun keamanan telah datang namun setelah mengetahui kerusakan ini tidak bisa diremehkan memacunya tidak bisa berbuat apapun melainkan mengevakuasi warga terlebih dahulu mendengar kabar tersebut pastinya presiden mulai setuju sehingga para warga pun yang tidak tahu menahu tentang hal ini tiba-tiba cemas ketika mereka harus dievakuasi tanpa ada penjelasan apapun sebelum pergi Yunju mengatakan pada ibu Jahyuk serta Junghae untuk bisa pergi terlebih dahulu sementara dia akan menemui Jahyuk untuk mengajaknya pergi sekaligus memastikan keadaannya di dalam pembangkit listri kerupanya sudah terjadi kepanikan hebat dimana semua pegawai teknisi mulai melarikan diri termasuk dengan Jahyuk dan rekan-rekannya namun sayang pintu keluar yang terblokir otomatis malah memacu kepanikan semakin tidak terkendali sementara itu di luar di tengah situasi yang tidak terkendali ayah dari Gilseb memaksa masuk untuk bisa menjemput anaknya namun lagi-lagi akibat tekanan yang telah mencapai 400 kilopaskal memacu Pyeongsok mengarahkan bawahannya untuk membuka katu pendingin untuk mengatasi ledakan karena jika tidak mereka lakukan bukan hanya mereka yang mati melainkan warga di sekitar pun akan terkena dampaknya dari yang tadinya menolak mereka yang menyetujui rupanya tidak bisa mengatasi ini ledakan yang terlihat oleh warga sipil yang dievakuasi membuat mereka bertanya-tanya sementara akibat dari ledakan tersebut para pekerja kini mulai terjebak oleh reruntuhan tidak terkecuali dengan Jahyuk yang tidak terkenal luka sedikit pun bergegas mencari beberapa rekannya dengan disertai isak tangis Jahyuk yang tidak tega melihat situasi rekan-rekannya beruntunglah di tengah itu ayah dari Gilseb datang dan membantu proses pengevakuasian mengetahui kabar tersebut Presiden marah besar sehingga ia pun mulai menyegah lokasi bencana bahkan berita ledakan itu pun mulai mengebohkan seluruh negara Korea bingung dan juga panik terlihatlah jelas dari raut wajah para penduduk yang dievakuasi bagaimana tidak karena sebagian besar dari para penduduk tersebut merupakan keluarga yang bekerja di pembangkit listrik tersebut di tempat kejadian pada akhirnya tim pemadam pun mulai berdatangan nih namun sayang di antara mereka tak ada yang berani masuk ke delam untuk menyelamatkan para korban karena diketahui kadar radiasi nuklir itu sangat tinggi dan jika mereka masuk maka mereka juga akan terpapar oleh radiasi walau telah memakai alat pelindung melihat tim penyelamat masih berada di luar dan tak ingin masuk hal itu membuat Jahyuk murka karena memang di dalam sana masih terdapat beberapa orang yang masih selamat akan tetapi disini mereka tak ada yang berani masuk dengan alasan radiasi sehingga Jahyuk berpamitan dengan Yunjo sang kekasih dengan mengarahkan segera pergi karena ia ingin menyelamatkan rekan-rekannya yang masih terjebak walau ayah dari Gilseb sempat melarangnya jelas aja melihat hal itu Pyong Suk yang tertampar mengarahkan para pemadam untuk ikut bertindak karena jika mereka diam di luar pun tidak menutup kemungkinan mereka sama saja akan mati jika laun nuklir meledak di tempat evakuasi medik terlihat para korban sangat tersiksa akibat radiasi yang mulai menyerang tubuh mereka dan hal itu membuat para medik mulai kewalahan karena banyaknya korban yang harus ditangani sementara itu Yunjo yang kembali ke tempat evakuasi pun langsung memberitahukan para pengungsi jika pembangkit itu rupanya telah meledak dan mengarahkan mereka untuk segera pergi dari sana namun sial ketika andak pergi mereka malah dikurung oleh para militer tanpa ada alasan yang jelas dalam situasi ini para tim penyelamat yang mulai ikut bertindak tampak berusaha keras menyelamatkan para korban begitu juga dengan Jahyuk yang berhasil menyelamatkan rekan lainnya masalah demi masalah pun kian datang ketika tim pemadam telah kehabisan air meninginkan reaktor terlebih lagi air laut yang bisa menjadi opsi tidak bisa digunakan dalam hal ini karena dilarang oleh para menteri akibat mengetahui mengerikannya ledakan ini membuat Perdana Menteri mengarahkan bawahnya untuk membungkam media bahkan menutup hal ini dari Presiden keesokan harinya masalah pun kembali bertambah nih dimana cairan pendingin terus saja menurun dan tak lama lagi akan terkontaminasi oksigen dan pastinya akan kembali menimbulkan ledakan yang sangat dasyat bahkan radiasinya bisa mencapai atmosfer bumi lagi-lagi Presiden yang tidak bodoh benar-benar marah karena bawahannya terus menyembunyikan kabar ini bahkan Presiden bertambah khawatir ketika beberapa negara mulai menarik semua penduduknya dari negara Korea dan hal itu pun menimbulkan kepanikan sosial dan menjadi headline berita terkini sementara itu Yunjo yang sadar jika para petugas melarikan diri pun bergegas membangunkan yang lainnya untuk turut pergi dari tempat itu situasi pun kini semakin kacau tepatnya di rumah sakit semua petugas pun mulai berhamburan pergi agar dapat bisa menyelamatkan diri dari radiasi dengan meninggalkan semua pasien yang ada namun untungnya disana masih ada satu perawat bernama Minsuk yang memutuskan untuk tetap pada pendiriannya untuk mengurus semua pasien yang ada seluruh sadian, pelabuhan, bahkan bandara juga telah dipenuhi oleh para manusia yang berdesak untuk pergi dari negara tersebut Jahyuk yang akhirnya sadarkan diri pun bergegas mencari ponselnya untuk menghubungi Yunjo untuk memastikan jika mereka pergi sejauh mungkin sementara Jahyuk sendiri berbohong jika dia telah berada di perjalanan untuk penyusul Yunjo dan yang lainnya untuk memastikan Yunjo dan juga sang ibu tidak khawatir Jahyuk serta yang lainnya yang merasa kesal karena pemerintah belum mengambil tindakan apapun setelah semua yang terjadi hingga akhirnya presiden pun mulai turun tangan dengan menghubungi Pyong Suk selaku penanggung jawab dan dalam pembicaraan ini presiden mulai dibuat tahu jika Perdana Menteri rupanya tidak melaporkan apa yang terjadi pada dirinya hal itu membuat dia langsung mengambil alih semua dan memerintahkan bawahannya untuk melaporkan segala sesuatu padanya dengan itu penggunaan air laut pun diizinkan dan beberapa waktu setelahnya rupanya hal itu pun mampu menurunkan suhu reaktor namun karena radiasi masih sangat tinggi pastinya membuat para petugas penyelamat tidak memiliki waktu banyak di dalam pembangkit listrik di sisi lain, lalu lintas yang sangat parah memacu Yunjo menghubungi kekasihnya namun di sela-sela itu pidato dari presiden pun mulai terdengar nih dengan isi permintaan maaf dan juga permohonan pada siapapun yang bersedia jadi relawan demi mengatasi masalah ini dan ia pun berjanji agar menjamin keperlangsungan keluarga dari orang-orang yang bersedia tersebut dengan itu disini Gilsep yang sadar hidupnya tidak lama lagi bahkan ia pun telah terkena radiasi berencana menjadi relawan untuk masuk ke dalam merasa tidak ingin hal ini bertambah buruk Jahyuk yang merasa setuju dengan arahan Gilsep mulai bersedia untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi keluarganya untuk itu Jahyuk segera menghubungi Yunjo untuk meminta izin dimana ia menjelaskan jika dia telah terkena radiasi sejak awal dan jalan inilah yang bisa dia lakukan untuk bisa menyelamatkan mereka dan juga warga-warga yang ada meski merasa sedih mendengar hal itu Yunjo mau tidak mau membohongi ibunya Jahyuk agar tidak merasa panik dan kini tibalah waktu dimana mereka semua pergi dengan berbekal obat penghilang rasa sakit mereka mulai diberikan penghormatan terakhir bagian kabar Jahyuk yang akan melakukan perbaikan pun kini mulai terdengar oleh ibu dari Jahyuk hal itu membuat ibunya marah terhadap Yunjo karena tidak memberitahukannya sehingga sang ibu yang memutuskan untuk menyusul secepatnya segera mendapatkan penahanan oleh Yunjo beserta kakak ipar hingga gini tibalah waktu dimana mereka akan mulai melakukan perbaikan namun sebelum itu mereka akan dibagi menjadi 3 tim karena walau telah diberikan obat peredera rasa sakit mereka tetap harus bergantian menambal keretakan tersebut mengingat radiasi sangat tinggi dan hal itu juga rupanya disiarkan langsung oleh semua berita agar tetapi sialnya bukannya diperbaiki justru kerusakan malah makin parah terlebih lagi kondisi para relawan juga mulai melemah dengan sangat berat hati Pyong Sook pun meminta mereka semua untuk mundur dan pasrah namun Jahyuk menenangkan mereka semua dimana ia memiliki semacam ide untuk meledakan reaktor dari dalam karena ia akan membuat ledakan di langit-langit penyimpanan mengingat hanya ia yang juga bisa membuat peledak itu dengan kondisi badan yang lemah Jahyuk pun mulai masuk ke dalam dan operasi peledakan pun dimulai dimana Jahyuk mulai merakit semua peledak tersebut dan setelah selesai sambil menunggu pintunya terkunci dengan rapat Jahyuk mulai mengajukan permintaan terakhir untuk bisa menghubungi keluarganya dengan cara menyiarkan di televisi dengan ucapan terakhir yang bisa sang ibu dengar yaitu berisi permintaan maaf dari Jahyuk karena ia selalu tidak patuh terhadap ibunya setelahnya Jahyuk pun memerintahkan Pyongshok untuk segera keluar dari sana hingga telah lama setelah itu terjadilah ledakan yang sangat besar diiringi dengan keberhasilan Jahyuk yang kini turut terkubur bersama dengan nuklir yang tetap terendam air meski semua kejadian itu berhasil teratasi namun duka pun tidak turut teratasi karena ke-25 orang relawan yang membantu kini turut juga menyusul kepergian dari Jahyuk selama-lamanya akibat terpapar oleh radiasi yang cukup tinggi hingga film pun kini selesai Terima kasih telah menonton!